Intro Shalom saudara jumpa dalam program acara Hati Gembala Dan pada hari ini saya akan bacakan firman Tuhan Dari Amsal Pasal yang ke-22 Ayat yang ke-10 Ada seorang petani yang hari itu Akan pergi membeli kuda ke kota bersama dengan anak laki-lakinya Sampai di kota dia dapatkan seekor kuda yang sangat bagus Yang sangat luar biasa Dan hari itu petani ini membawa pulang Kuda itu bersama dengan anaknya ke desa mereka Mereka berdua menuntun kuda itu Tiba di sebuah daerah orang-orang berkomentar pada mereka berdua Engkau punya kuda yang sangat bagus Mengapa kau tidak menggunakannya? Maka hari itu sang ayah naik di kuda itu Dan sang anak menuntunnya Kalah lama kemudian Tiba di sebuah tempat orang berkata dan berkomentar tentang mereka Dasar ayah yang tidak tahu diri Harusnya kamu yang menuntun anakmu yang naik di atas kuda Orang tua tidak tahu diri Maka hari itu bertukarlah mereka Sang anak yang menaik kuda Dan sang ayah yang menuntun kuda itu Di sebuah daerah yang lain tiba-tiba orang berkementar lagi pada mereka Dasar anak tidak tahu diri Harusnya orang tua yang di atas dan anak yang menuntun Hari itu mereka berdua sangat bingung Setiap kali mereka betul sesuatu selalu salah Sebab orang selalu punya komentar atas hidup mereka Terakhir mereka menggotong kuda itu berdua sampai ke desa mereka Ini peristiwa yang sedikit menggelikan buat kita Tapi ada pelajaran bagus yang kita pelajari Betapa sulitnya Kalau kita selalu pengen untuk menyenangkan orang lain Sebab semua orang punya komentar dan punya opini tentang hidup kita Yang penting adalah apa kata Tuhan tentang kita Turuti firmannya Turuti apa kata Tuhan Dan kau bisa kerjakan tugasmu destinimu dengan sempurna Ada banyak komentar Ada banyak opini Yang tidak selalu harus kita dengarkan Tapi yang paling penting Dengarkan apa kata Tuhan Saya berdoa rindukan hari ini Jadi berkat buat setiap kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.